Intro 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 Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur selain Ternate, Goa, dan Boneh. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Gorontalo. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, dari 1.040.164 jiwa penduduk Gorontalo, ada 1.017.396 jiwa atau 97,81% adalah penganut agama Islam. Hal ini membuat Gorontalo memiliki beberapa wisata halal yang dapat Anda nikmati. Intro Salah satunya adalah desa wisata religif Bubohu di Bongo. Desa adat Bubohu yang telah ditetapkan sebagai desa wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budaya yang tersimpan baik di desa ini. Desa adat ini juga merupakan sebuah pesantren alam. Selain pesantren alam, potensi lainnya antara lain adalah Pantai Dulanga, Masjid 25 Emas Bubohu, dan Museum Alat Fosil Kayu. Setiap pengunjung yang masuk ke destinasi wisata Masjid 25 Emas selalu dikenakan retribusi. Untuk retribusi tersebut untuk digunakan pengembangan destinasi wisata dan sebagian diperuntukkan untuk dana sosial seperti untuk pembelian sembako diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tujuannya untuk mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Semoga wisata halal ini semakin maju sehingga besar peluang untuk berkembangnya ekonomi syariah di Gorontalo. Terima kasih telah menonton!